Teng T-72 bikin Marokko terseret dalam perang Rusia-Ukraina. Teng 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 berutama T-72 orang secara tidak langsung telah menyeret Marokko ke dalam perang Rusia-Ukraina. Atas permintaan Amerika Serikat, Marokko akan mentransfer suku cadang Teng T-72 miliknya ke Ukraina yang terlibat perang dengan Rusia. Menurut laporan Lee Journal de Lafridge, diplomat AS berhasil meyakinkan pemerintah Marokko untuk mentransfer suku cadang Teng T-72 ke Ukraina secara rahasia. Jika kabar ini benar, Marokko menjadi negara Afrika pertama yang secara resmi mendukung Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Berbagai media online militer seperti 9045 dan Bulgarian militeri ramai mengabarkan isu ini dengan mengutip laporan Lee Journal de Lafridge. Tentu kabar ini cukup mengejutkan karena kerajaan Marokko selama ini memiliki hubungan yang baik dengan Rusia. Namun Marokko memilih Ukraina dalam negosiasi diplomatik rahasia antara Washington dan Rabat. Perjalanan bisnis dan politik di berbagai sektor Marokko setuju untuk memasok suku cadang Teng T-72 Ukraina, tulis Bulgarian militeri pada Rabu 14 Desember 2022. Teng T-72 meskipun sudah tergolong mesin perang tua, namun tank yang paling banyak digunakan dalam perang Rusia dan Ukraina. Akibatnya banyak Teng T-72 yang rusak dan tidak dapat dioperasikan lagi setelah dipakai bertempur. Rusia memiliki kemampuan untuk memperbaiki sejumlah tank yang rusak, bahkan memproduksi tank baru yang lebih canggih. Berbeda dengan Ukraina, ia membutuhkan bantuan sekutunya untuk mengadakan suku cadang. The New York Times mengindikasikan pada 1 April bahwa Washington sedang bernegosiasi dengan sekutu NATO-nya untuk memasuk Teng T-72 ke Ukraina. Setelah permintaan Presiden Volodymyr Zelinsky secara khusus untuk memperkuat pertahanan di Donbass. Beberapa hari kemudian, kami mengetahui bahwa Polandia sedang dalam proses pengiriman 200 Teng T-72 ke Kif, tulis Bulgarian militeri. Teng T-72 Maroko Angkatan bersenjata Kerajaan Maroko memiliki beberapa lusin Teng T-72B garing BK yang diperoleh dari Belarusia antara tahun 1999 dan 2001. Banyak dari Teng T-72 sebenarnya dibeli dari Ukraina dan Belarusia setelah Uni Soviet ubat. Pada Juli 2015, perusahaan Ukroboronservice yang berbasis di Ukraina mendekati Maroko untuk mendapatkan suku cadang Teng T-72. Tetapi kesepakatan tidak berjalan mulus. Sekarang setelah beberapa tekanan dari lobi AS, Rabat akan membantu agar Teng T-72 GIF tetap beroperasi. Hampir mengejutkan bahwa Moskow tidak mencoba untuk mendapatkan suku cadang tersebut, Teng T-72 dari Maroko. Meskipun banyak Teng yang hancur dalam pertempuran, Rusia telah beralih ke Iran untuk drone dan Korea Utara untuk persenjataan artileri dan beralih ke Teng T-62 yang lebih tua untuk meningkatkan kekuatannya. Tulis laman 1945. Teng T-72 Ural dikembangkan sebagai alternatif yang lebih murah dan lebih andal di bedan perang, sesuai filosofi Uni Soviet. Dikutip dari laman Military Today, mulai beroperasi dalam militer Uni Soviet pada tahun 1973. Sebanyak 17.831 tank seri T-72 diproduksi di Uni Soviet hingga tahun 1990. Pada tahun 2020, hanya 2034 tank seri T-72 dari semua varian dilaporkan tetap aktif dalam Dinas Angkatan Darat Rusia. Teng T-72 dilindungi oleh lapis baja komposit setara dengan 410 mm Roll Homogenous Armor atau RHA. Yang mampu menahan amunisi 105 mm apapun pada jarak lebih dari 500 meter. Armor depan T-72 tidak dapat ditembus oleh peluru kendali anti-tank Dragon atau TOW Contemporer. Armor samping memberikan perlindungan terhadap IFV dan meriam helikopter. Teng T-72 memiliki sistem perlindungan NBC. Interior dilapisi dengan linen anti-radiasi yang juga berfungsi sebagai linen spork. Ada juga alat pemadam kebakaran otomatis. Teng tempur utama ini dilengkapi dengan meriam smoothbore 125 mm yang menembakkan peluru dengan kecepatan tinggi daripada senapan laras panjang 105 mm milik Barat. Untuk pengisian meriam, Teng T-72 menggunakan sistem auto-loader dengan tembakan maksimum hingga 8 putaran per menit. Teng tempur utama T-72 Ural secara tidak langsung telah menyeret Maroko ke dalam perang Rusia-Ukraina. Atas permintaan Amerika Serikat, Maroko akan mentransfer suku cadang Teng T-72 miliknya ke Ukraina yang terlibat perang dengan Rusia. Menurut laporan Lee Journal de la Fridge, diplomat AS berhasil meyakinkan pemerintah Maroko untuk mentransfer suku cadang Teng T-72 ke Ukraina secara rahasia. Jika kabar ini benar, Maroko menjadi negara Afrika pertama yang secara resmi mendukung Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Berbagai media online militer seperti 9045 dan Bulgarian militeri ramai mengabarkan isu ini dengan mengutip laporan Lee Journal de la Fridge. Tentu kabar ini cukup mengejutkan karena kerajaan Maroko selama ini memiliki hubungan yang baik dengan Rusia. Namun Maroko memilih Ukraina dalam negosiasi diplomatik rahasia antara Washington dan Rabat. Perjalanan bisnis dan politik di berbagai sektor Maroko setuju untuk memasok suku cadang Teng T-72 Ukraina tulis Bulgarian militeri pada Rabu 14 Desember 2022. Teng T-72 meskipun sudah tergolong mesin perang tua namun tank yang paling banyak digunakan dalam perang Rusia dan Ukraina. Akibatnya banyak tank T-72 yang rusak dan tidak dapat dioperasikan lagi setelah dipakai bertempur. Rusia memiliki kemampuan untuk memperbaiki sejumlah tank yang rusak bahkan memproduksi tank baru yang lebih canggih. Berbeda dengan Ukraina yang membutuhkan bantuan sekutunya untuk mengadakan suku cadang. The New York Times mengindikasikan pada 1 April bahwa Washington sedang bernegosiasi dengan sekutu NATO-nya untuk memasok Teng T-72 ke Ukraina. Setelah permintaan Presiden Volodymyr Selinski secara khusus untuk memperkuat pertahanan di Donbass. Beberapa hari kemudian kami mengetahui bahwa Polandia sedang dalam proses pengiriman 200 Teng T-72 Gekif tulis Bulgarian Militeri. Teng T-72 Maroko Angkatan bersenjata Kerajaan Maroko memiliki beberapa lusin Teng T-72B Garing BK yang diperoleh dari Belarusia antara tahun 1999 dan 2001. Banyak dari Teng T-72 sebenarnya dibeli dari Ukraina dan Belarusia setelah Uni Soviet Pubat. yang diperoleh dari bahasa Tulis dan teknologi dan K oh selamat 다�視 semua eme seperlal Dun ув arkan hari tent Terima kasih.